Bank Kalsal Cabang Tanjung ini misalnya guna melayani penukaran uang dari masyarakat selama Ramadan hingga Lebaran mendatang, pihak bank menyediakan uang 4,5 miliar rupiah dalam bentuk pecahan. Pecahan uang tersebut mulai 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah hingga 20.000 rupiah. Penukaran uang pun dibatasi, di mana setiap transaksi penukaran maksimal hanya 3.700.000 rupiah, dengan satu pak uang pecahan 20.000 rupiah sebanyak 2 juta rupiah. Satu pak uang 10.000 rupiah sebanyak 1 juta rupiah, satu pak 5.000 dan 2.000 rupiah sebanyak 500.000 rupiah dan 200.000 rupiah. Saat dikonfirmasi, pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah Bank Kalsal Tanjung, Fitri Adi, menjelaskan, pembatasan tersebut dilakukan agar penukaran uang bisa merata bagi masyarakat. Lantaran selain melayani nasabah, Bank Kalsal juga melayani masyarakat umum. Kalau kita lihat dari ketersediaan yang diberikan oleh Bank Indonesia yang datang kebetulan di tanggal 30 Mei kemarin, sepertinya mencukupi saja. Karena hasil dropping dari Bank Indonesia itu pun kita lakukan pemberian secara proporsional. Jadi memang tidak kita keluarkan untuk langsung kita habiskan di hari yang sama. Jadi memang kita persiapkan agar dapat mencukupi sampai dengan tangga terakhir Bank Operasional di bulan syukir Ramadan. Layanan serupa juga dilakukan Bank BRI Tanjung. Bank ini menyediakan uang total 4,2 miliar rupiah untuk memenuhi penukaran uang selama Ramadan hingga Lebaran mendatang. Hanya saja bank ini tidak membatasi jumlah penukaran uang pecahan. Sesuai permintaan dan kecukupannya. Jadi memang memungkinkan, ya dibagi. Jadi tidak dibatasi, beberapa orang mau minta. Tapi secara ketersediaan Anda sendiri, Pak? Nah, kalau sampai dengan saat ini oleh karena kita baru minta, jadi masih cukup, bukan cukup banyak, masih ada gitu ya. Kalau nanti mungkin habis, kita bisa minta lagi ke uang Indonesia. Selain melayani nasabah Bank BRI sendiri, bank ini juga melayani penukaran uang bagi masyarakat umum. Muhammad Rais, TV Tabalong, melaporkan.